Intro Kepulisan melakukan pengalihan arus lalu lintas akibat tanah lonsor di kecamatan Cuginang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, usai diguncang gempa. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan kendaraan dari arah puncak menuju Bogor dialihkan melalui jonggol atau suka bumi. Disampaikan Iman, akibat lonsor itu juga terjadi kepadatan kendaraan dari arah puncak yang akan menuju ke daerah Cianjur. Lebih lanjut, Iman menuturkan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait proses pengkerukan tanah lonsor tersebut. Gempa berkekuatan Magnitudo 5,6 mengguncang Cianjur, Jawa Barat, Senin 21 November. Gempa terjadi pada kedalaman 10 meter dengan koordinat 6,84 lintang selatan, 107,05 bujur timur. Gempa juga dirasakan masyarakat di kawasan Jabodetabek, sejumlah gedung perkatoran bergetar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melansir akibat gempa yang memiliki kedalaman 10 kilometer itu tak ada potensi tsunami. BMKG memperingatkan kemungkinan terjadi gempa susulan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan data terkini korban meninggal imbas gempa bumi Magnitudo 5,6 di Cianjur. Total sampai saat ini ada 46 orang meninggal dunia dan 700-an orang terluka. Natarit TV melaporkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan.